Pemerintah Kuburaya bersama Dinas Perhubungan Pontianak akan memperlakukan pelarangan mobil bermuatan berat melintas di waktu tertentu. Di sejumlah jalan yang ada di Kuburaya, hal ini dikarenakan masih ditemukannya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh sejumlah kendaraan roda 6 ke atas maupun sepeda motor. Berdasarkan surat edaran Bupati Kuburaya 5501559 Dishub A tentang pengoperasian kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Kuburaya pada 15 Agustus lalu, Pemkap Kuburaya bersama Dinas Perhubungan Kota Pontianak akan melakukan aturan bagi kendaraan tronton 8 ton hingga lebih, beroperasi pada pukul 6 hingga 8 pagi dan pukul 16 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat malam harinya. Selain itu juga Pemkap Kuburaya juga melarang kendaraan dengan panjang 6 meter hanya dapat beroperasi di ruas jalan nasional dan provinsi, di antaranya Jalan Trans Kalimantan, Mayor Alianyang, Jalan Adi Sucipto, Jalan Arteri Supadio, dan Jalan Sungai Raya Dalam. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang menyimpan atau melakukan aktivitas bongkar muat kendaraannya, baik di badan jalan maupun trotor dengan sengaja lebih dari 5 menit, harus mengantongi izin Bupati. melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya terlebih dahulu. Meski belum melakukan sosialisasi langsung kepada pengendara, namun Bupati Kuburaya mudah mengendrawan optimis peraturan tersebut dapat mengurangi kemacetan, serta menekan angka kecelakaan yang terjadi di Kuburaya. Memang ke depan juga kita harus mengatur ke peti jalan arteri ini, ini juga diatur bagaimana caranya agar pertama tidak ada lagi yang bakir di peti jalan, ini karena membahayakan jalan arteri. Yang kedua, jam-jam ini memang penting untuk upaya membuat yang bagi pihak pengangkutan, ini upaya bisa mengatur waktunya dan ini meminimalisir resiko. Agar tak membahayakan kendaraan lain kedepannya, Pemkap juga akan mengatur jalan arteri Supadio steril dari kendaraan yang kerap parkir sembarangan. Terlebih, jalur tersebut merupakan akses utama dari Bandar Udara Supadio ke Kota Pontianak atau sebaliknya. Septa PontTV memberi tekan.